Baik, tema dialog kita hari ini adalah hati-hati dalam bermedsos, karena mungkin banyak sekali kasus memang Davi yang memang apalagi kalau milenial begitu, apa namanya bermedsos itu tidak memperhatikan konten-kontennya apakah mengandung ujaran kebencian atau tidak, begitu banyak sekali memang kasus-kasus yang memang ditegur oleh undang-undang ITE ini. Karena sekarang ini kan siapapun bisa melihat ketika seseorang memposting foto gitu di media sosial, siapapun bisa melihatnya dari segala usia, jadi kita harus memang lebih bijak. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Ola tadi ya, bahwa konten-konten positif saja yang diposting, namun selama ini menanggapi reaksi-reaksi dari para netizen, kemudian dari para followers, Ola ini kan followersnya banyak. Ratusan ribu ya. Ratusan ribu, seperti apa Ola? Kalau untuk menanggapi para followers-followers dari segi komen maupun segi-segi yang lainnya, sebenarnya kita mesti lebih ke bijak aja kali ya untuk menanggapi setiap komen yang ada. Soalnya macam-macam tuh ya, kadang juga selain dari komen mungkin dari message juga, nge-DM, seperti itu. Itu juga banyak tuh. Dari yang aneh-aneh sampai yang baik banget juga ada banyak. Oke. Nah, kalau bicara soal apa ya followers nih ya, ada ratusan ribu, wah banyak banget. Mungkin kita juga harus minta tips and trick nih, gimana caranya menggantar follower yang banyak gitu tips and tricknya. Apa sih, Mbak Ola? Ah, kalau tips and trick ya, yang jelas semua postingan yang kalian lakukan harus berisi elemen yang memang kalian sukai. Jadi, mesti bikin orang lain merasa itu fun gitu, untuk dilihat, untuk diikuti. Kemudian juga lebih ke jangan sampai untuk menge-posting sesuatu yang negatif dan juga kayak masalah-masalah pribadi. Kan sekarang banyak tuh ya orang-orang netizen-netizen yang memiliki sosial media, kayaknya tempat sosial media tuh jadi curhat gitu. Oh ya, posting keluhannya, masalahnya. Masalahnya, oh keluarga saya seperti ini, oh ini kayak gini. Hal tersebut juga tentunya nggak disukain sama orang lain gitu ya. Oh masalah aku udah banyak gitu, ngapain aku ngeliat masalah orang lain. Seperti itu sih. Oke. Ola, dari selama ini kamu menjalani profesi sebagai cosplay, sekaligus selebgram, apa sih pengalaman yang tidak terlupakan ketika kamu memposting sesuatu, melihat reaksi netizen dan followers kamu, apa ada pengalaman yang menarik? Pengalaman sih banyak banget ya. Dari segi sosial media sendiri, pertama kali aku mulai nge-posting hal-hal yang aku sukai, itu tuh rasanya baru sadar, oh ternyata ada loh yang menyukai saya juga, yang mendukung saya. Dan tentunya hal itu membuat percaya diriku lebih naik ya, jauh. Dan dari sosial media juga, syukurlah bisa dapet juga job-job, tawaran-tawaran job, itu juga banyak yang datang. Membuka peluang ya. Nah Mbak Ola, kita lihat nih di layar nih ada postingan yang biasa di share Mbak Ola di Instagram ya. Nah kalau ini lagi ngapain nih Mbak Ola? Oh itu kebetulan pas saya lagi di Filipin, kebetulan pada saat itu saya diundang ke Filipin untuk menjadi salah satu guest star di acara event, dan saya lagi diajak jalan-jalan nih ceritanya di situ, ke taman bermain seperti itu. Oke Ola memang sering ke luar negeri, kemudian Ola juga sering berprestasi di luar negeri seperti itu ya? Iya, kebetulan memang dari segi cosplay sendiri, saya sering diundang ke luar negeri seperti kalian ini di Singapura kemarin, pas tahun baru bertemu para supporter-supporter saya di sana, dan tentu sangat membahagiakan ya bagi saya ya untuk mengetahui banyak sekali orang-orang yang mendukung saya di luar negeri. Ola, apa sih bedanya ketika kamu bersosial media di akun Instagram kamu bertemu para followers, kemudian dengan bertemu langsung di luar negeri menyapa secara langsung, apa bedanya? Bedanya tentu dari segi nervous juga beda banget ya, kalau di sosial media kan oh ya udah, udah dilihat, oh udah bagus, post, udah gitu kan ya. Paling nervous ngeliat komen aja, tapi kalau untuk langsung sendiri tuh rasanya susah gitu, kita merasa pengen memenuhi ekspetasi para supporter kita yang ada di sana. Banyak sekali yang dari jauh-jauh datang hanya untuk melihat saya, untuk mendukung saya, tentunya bikin nervous lebih tambah ya, seperti itu. Oke, nih kalau dilihat dari video-video ini, begitu mungkin durasinya juga tidak panjang begitu ya? Benar. Tapi reaksi dari para netizen ketika meng-share begitu durasi sepertinya, ini cerita tentang pengalaman di luar negeri, begitu. Komentar-komentarnya terkait video-video ini seperti apa? Rata-rata sih mereka lumayan amazed ya, kayak oh ternyata Ola udah kesini ke Filipin atau udah kemana gitu kan. Dan mereka juga sangat mendukung sekali, kayak oh di sini biasa orang-orang sana juga Filipin, contohnya saya lagi di Filipin, orang-orang Filipin juga banyak yang komen tuh, oh cobain makanan ini spesial dari ini, gitu. Seperti itu sih, mereka benar-benar mendukung dan men-support sekali. Oke, Ola, terakhir minta tips dan triknya dong, bagaimana bersosial media secara bijak ya? Secara bijak, tanpa harus melanggar kaedah-kaedah yang sudah diatur dalam undang-undang. Tips and triknya, sekali lagi semua positif, jangan sampai menaruh hal-hal negatif di sosial media, lalu jangan lupa kalian sendiri harus merasa senang ya dalam memposting, jangan cepat terpengaruh oleh berita-berita aneh yang tersebar, dan juga kayak berita segala kebencian yang mungkin ditujukan kepada kalian, jangan gampang diterima aja, cuekin aja, terus berkarya, dan have fun terus. Nah, itu dia ya tips and trik dari Mbak Ola nih. Kalau memang yang suka, yang ngefans nih, Mbak Ola begitu bisa follow langsung Instagramnya ya. Baik, terima kasih Mbak Ola sudah bergabung bersama kami di Inew Siang, dan itu merupakan poin yang menarik begitu kaum milenial, tapi bijak dalam bersosial media. Tadi juga poinnya adalah tidak men-share hal-hal yang mungkin ada dugaan untuk menyinggung, berpotensi menyinggung perasaan orang lain, tapi kreatif kita saja, seni aja yang mungkin di-share begitu ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Ola. Terima kasih. Dan kita beralih ke informasi lain, pemirsa warga pedalaman Kabupaten Aceh Barat Aceh rindu dengan jembatan dan jalan yang layak. Mereka rela bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan jembatan tali, baca. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga harus berjuang menyeberangi sungai di atas untayan tali. Seperti apa potret kehidupannya berikut putannya.